Seorang warga di Gunung Kidul ditipu oleh kenalan yang menolongnya melunasi hutang. Sang kenalan meminjam sertifikat tanah korban untuk meminjam uang ke bank, namun berujung tanah korban disita dan dilelang oleh negara. Suparjan warga desa Semanu kecamatan Semanu Gunung Kidul harus menalan pil pahit usai tim dari pengadilan Gunung Kidul mengosongkan rumahnya karena dilelang oleh negara. Kejadian ini berawal saat 2013 lalu Parjan menganggunkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan hutang ke sebuah bank pemerintah. Pada periode 2015, kredit hutang Suparjan macet dan menyisakan hutang sebanyak 5 juta rupiah yang harus dibayarkan. Di saat terlilit hutang inilah, Suparjan berkenalan dengan seseorang yang bernama Ardiansah yang kemudian membantunya melunasi hutang ke bank sebesar 5 juta rupiah. Namun setelah melunasi hutang Suparjan, Adriansah meminta membalik nama sertifikat tanah milik Suparjan menjadi nama miliknya dengan alasan ingin membangun rumah makan di kawasan Yogyakarta. Luluh dengan bujuk rayu Adriansah, Suparjan lantas membalik nama kan sertifikat tanahnya menjadi atas nama Adriansah untuk keperluan meminjam hutang di bank sebesar 200 juta lebih. Namun hutang tersebut tidak dilunasi oleh Adriansah sehingga pihak bank menyita dan melelang tanah milik Suparjan. Saya tahu saya menghormati dengan bapak-bapak dari Bapak Isar, gimana pun karena saya tidak tahu persis bahwa Bapak Isar itu memang menuntut haknya karena sudah dimasukkan kepada negara dengan saudara Andrian yang katanya meminjam aset saya tapi bukan saya jual-belikan. Kalo itu hanya saya pinjamkan mutlak setelah dianggunkan dikembalikan. Sementara itu menurut pihak pengadilan negeri Wonosari, pengosongan rumah sudah berdasarkan penetapan pengadilan negeri Wonosari. Terima kasih hari ini pengadilan negeri Wonosari memaksanakan kegiatan eksekusi atas permohonan eksekusi berdasarkan penetapan nomor 6 BPP eksekusi 2020 ke Wonosari dengan pemohon eksekusi saudara Faisal Karamwe dan termohon eksekusi saudara Andrian Putra bahwa pelaksanaan eksekusi kali ini adalah pelaksanaan eksekusi atas eksekusi pertahungan yang dimenangkan oleh pemohon yang ketika lelang sudah dimenangkan oleh pemohon ternyata termohon dan juga pihak yang menguasai lahan ini tidak bersedia secara sukarela untuk meninggalkan. Tidak ada perlawanan dari pihak Suparjan saat protes pengosongan Suparjan sendiri kini tinggal di rumah kontrakan untuk sementara. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, AI News melaporkan.